Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arash ini, gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, jadi begini. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arash, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah, begitu. Nah, orang yang seperti ini, menurut ulam Ahlus Sunnah, itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Balun mudilun. Jadi tidak sampai kafir. Kalau jadi imam, kita masih bisa jadi makmum? Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa. Karena masih tidak kafir. Seandainya yang tadi bilang tidak bisa, berarti yang itu saya kodok. Cuma ya, ini yang jelas, ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arash, bertempat di arash berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas, arash itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Nah, Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu mahasutnya dari bertempat. Terus kalau Allah di arash, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas arash, apakah Tuhan itu lebih besar daripada arash atau lebih kecil daripada arash? Nah, ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu, mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui siapa itu, mereka diam saja? Karena begini, apa ya? Jadi, para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majas, ada istiarah, dan lain sebagainya. Nah, para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli ya, masih kental karakter bahasanya. Itu yang tidak ada persoalan. Bukan masalah. Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu karena mata masalah suhamat tidak ada itu. Kajian pertama Allah di atas aras. Nah, itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan ahlu sunnah. Bukan, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu. Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf. Karena sampai 2016, dia mengatakan saya kafir. Karena saya mengatakan, Al-Rahman al-al-ashistawa itu adalah al-istilah. Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia, sebelum dia taubat. Ini taubat dari Wahabi. Kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras. Maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz somat itu gimana? Ustadz somat itu kafir. Jadi sampai 2016, Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan Allah tak maaf. Saya pikir, Begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana. Tapi bagi masyarakat, Berapa banyak Ustadz dan Kiai di kafirkan? Hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Manlam yu kafir. Fahwa kafir. Bagaimana bahayanya ini kepada umat kita? Ya jelas bahaya. Karena, Apa namanya, Meng kafirkan orang lain, Meng kafirkan orang muslim, Itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun kita tidak meng kafirkan, Mereka yang meng kafirkan kita. Saya tadi berharap, Dia yang meng kafirkan. Jadi saya dapat. Oh, legitimasi begitu. Masalah ini di kalangan Asya Eroh terjadi khilaf. Sebagian ulama mutaqaddimin, Seperti, Syekh Abi Ishaq Ash-Shirazi, Pengarang Kitab Al-Muhadzab. Kata beliau, Ahli bid'ah yang meng kafirkan kita, Berarti kafir. Kata beliau. Wahhabi kalau meng kafirkan kita, Berarti kafir. Karena di dalam hadith, Meng kala li'akhihil muslim, Ya kafir. Fakat ba'a biha ahaduhuma. Mencuma, Kata Imam Nawawi, Dalam, Rodoh, Juga, Dalam Rodotul Talibin, Pendapat yang muqtama, Tidak kafir. Mengapa? Karena mereka ini ada syubhad. Meng kafirkan ini, Karena ada syubhad di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajisim? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar. Tidak mau belajar. Tapi dokter. Ya dia dokter bidang apa Ustaz? Akidah. Di Madinah Al-Munawar. Terus akidahnya akidah apa dokternya? Itu perlu kepada pembahasan. Artinya dia harus paham. Di sini ada pembahasan tentang masalah kafir dan meng kafirkan. Ada dibahas dalam buku ini. Dalam syarat akidah al-usunul jamah. Jadi ketika dia menolak, Bisa juga menolaknya karena kebodohan. Bisa menolaknya karena ta'wil. Tidak di kafirkan. Kebodohan, ta'wil, tidak di kafirkan. Jadi bukan langsung kita, Oh kalau dia menolak Allah ya seharusnya bahwa dia kafir. Tidak demikian para ulama membahasnya. Kita sebagai da'i, Artinya mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam. Bukan mengeluarkan orang dari Islam. Perhatikan tuh. Kita doa, bukan kudoh. Kita ini da'i, Mengajak orang masuk dalam agama Islam. Bukan mengeluarkan orang dari Islam. Bukan. Ketika orang maunya pendapat, Karena kebodohan. Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, Dalam penjelasan beliau, Bayan Talbiz Al-Jahmiyyah. Kitab ini 10 jilid. Di just yang pertama, Beliau menjelaskan, Kepada tokoh-tokoh Ahlul Bidah. Tokoh Ahlul Bidah. Dan dulu orang, Tokoh-tokoh Ahlul Bidah itu hafal Quran. Mereka ini. Rata-rata mereka menguasai. Dan mereka juga belajar hadith. Tapi kata Syekhul Islam, Ketika mereka, Berpendapat, Yang jelas-jelas bertentangan, Dengan Nasr Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekhul Islam, Kepada tokoh-tokoh Ahlul Bidah ini, Kalau seandainya, Ucapan kalian itu, Yang kalian ucapkan, Aku yang ucapkan, Aku sudah kafir. Karena aku tahu, Kalimat itu menyempatkan kafir. Cuma kalian bodoh. Sehingga apa? Aku gak kafirkan. Begitu para ulama. Dia sayang kepada umat, Gak langsung di kafirkan. Ini tokoh ini Ahlul Bidah. Gak di kafirkan. Perkataan tentang Jamia Kufar, Secara umum. Tokoh-tokohnya, Sudah jelas tokohnya. Sudah sampai hujah kepada dia, Sudah dinasehatin. Tetapi ini kan kafir baru. Jadi ini, Kalimat-kalimat secara umum. Dibahas oleh para ulama. Mengatakan Quran itu makhluk kafir, Secara umum. Individu orang tidak. Perlu sampainya hujah. Dan hujah itu, Mereka harus paham, Tentang hujah itu. Dan yang lainnya, Ada syarat-syaratnya. Ada dijelaskan di buku ini, Syarat Akhid Al-Sunul Jemaah, Tentang syarat-syaratnya. Jadi, Kita, Dalam hal seperti itu, Hanya menyampaikan. Bukan menghukumi. Sekarang dia berpendapat, Allah tidak diaras. Sekarang kebodohan dia. Ketidak tahu dia. Atau ta'wil. Sudah. Kita gak urus dia. Yang lain kan banyak. Umat yang mau dengar dakwah kita. Kalau kita sebagai da'i. Gak usah orang itu. Tinggalkan aja orang itu. Tapi kita memaksakan orang itu harus terima. Ini yang gak benar dalam dakwah. Harus terima. Tidak. Kita yang menyampaikan. Orang mau terima, Alhamdulillah gak terima, Gak ada masalah. Kita gak rugi. Makanya kan, Di antara para ambiya, Ini juga nasihat untuk para da'i. Kita melihat ada orang, Yang pengikutnya, Cuma satu. Nabi loh. Bukan da'i. Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, Ada Nabi. Kan Nabi banyak yang diutus. Yang nanti kita akan bahas. Ketika iman kepada Rasul-Rasul. Itu ada Nabi, Yang dia berdakwah. Ya dakwahnya benar, Karena Allah yang ngutus. Kalau sampaikan wahyu. Itu cuma satu pengikutnya. Ada yang pengikutnya dua. Ada pengikutnya tiga. Ada pengikutnya gak sampai sepuluh. Ada yang tidak punya pengikut. Berarti Nabi ini nanti di hari kiamat datang cuma sendiri. Itu Nabi. Apalagi kita dahi. Yang jelas jauh bedanya dengan para Nabi. Para Nabi maksum. Tapi itulah dakwah. Dakwah itu ada yang terima, Ada yang tidak terima. Ada yang kemudian memfitnah. Menyakiti dan segala macam. Itulah dakwah. Makanya kita hanya menyampaikan. Yang paling penting bagi kita, Kita belajar. Itu yang sering saya ingatkan. Belajar, belajar, belajar. Kita menentu ilmu, kita baca Al-Quran. Baca kitab tafsirnya. Baca kitab-kitab hadith. Baca kitab akidah. Ulama salah. Pahami dan amalkan. Dakwakan yang paling pertama kali, Keluarga. Ada pun orang lain, Hanya kita menyampaikan. Kalau mereka mau terima, Alhamdulillah gak terima gak ada masalah. Jangan kita dipusingkan dengan orang yang gak mau terima dakwah ini. Masih banyak jutaan orang yang menerima dakwah kita. Tapi kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kita dakwah salaf ini dakwah yang sayang kepada umat. Maka kita jelaskan tentang tauhi, Tentang bayah syirik, Kita teraskan tentang sunnah, Tentang bayah bid'ah. Karena kita sayang kepada umat. Kalau kita gak sayang, kita biarkan. Umat ini sesat. Gak boleh. Kewajiban para daik menjelaskan. Ada pun mereka terima dan tidak, Itu urusannya dengan Allah SWT. Masalah hidayah di ta'ala Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rasulullah SAW. Subhanakallah. Bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka. Wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya waktu haji wadah, Rasulullah SAW berbicara di hadapan puluhan ribu sahabat. Ada sahabat muhajir, Ada sahabat kaum ansur, Ada yang baru-baru masuk Islam. Ada arah-arh badui yang kurang begitu paham. Dan macam-macam. Arah badui. Tingkatan rumah mereka bertingkat-tingkat. Tapi di hadapan mereka, Rasulullah SAW berkata, Apakah aku telah menyampaikan risalah Allah? Maka para sahabat berkata, Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah SWT. Wa nasabat al-umma. Engkau telah menyampaikan risalah umat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma syahad. Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan. Rasulullah SAW tunjuk. Ya Allah di mana? Di atas. Yang lihat ini, Berbagai macam model manusia. Mereka ada sebagian ulama. Al-Juwayni. Dalam bukunya dia menulis kenapa dia rujuk kepada manhad salaf. Dalam masalah Allah di atas. Dia melihat, Waktu Rasulullah SAW menyampaikan akidah. Yang dengar, Ada orang yang terpelajar istilah kita. Ada orang yang awam. Ada orang yang Arab badui. Seandainya kalau seluruh lafal-lafal hadis, Lafal-lafal Al-Quran harus ditakwil. Maksudnya begini, Maksudnya begini, Maksudnya begini. Harusnya Rasulullah SAW menjelaskan. Ya tidak? Oh, maksudnya di atas itu bukan di atas Allah. Ini cuma sekedar simbol misalnya. Apa yang dipahami oleh orang-orang Tadkala Rasulullah SAW mengadakan kedua tangannya di atas. Tadkala Rasulullah SAW menunjuk Allah di atas. Apa yang dipahami oleh orang awam? Allah di atas atau tidak? Di atas. Seandainya maksudnya itu bukan Allah di atas, Maka Rasulullah SAW harusnya menjelaskan. Karena tidak semua orang pakar takwil. Ada orang awam, ada orang Arab badui. Sehingga dengan Tadkala dia merenungkan hal ini, Akhirnya dia kembali kepada manhad salah dalam masalah ini. Jadi dia menulis buku tentang masalah ini. Oleh karenanya, Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, Tadkala kita berbicara tentang akidah, Kita berlil kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini akidah kita sangat mudah. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana dalilnya. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana sunnahnya. Kalau tidak ada, kita tidak yakini. Kalau ada, maka kita meyakini. Terima kasih telah menonton!